Saudara, mengapa ada istilah kakak asuh yang disebut Muradi sebagai pelindung sambu? Kita tanyakan langsung kepada Muradi, Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran. Selamat malam, Prof Muradi, sehat selalu. Malam, Mas Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Muradi, apa yang Anda maksudkan dengan kakak asuh ini belum terbongkar tuntas ini? Bisa Anda sampaikan soal ini? Ya, ini kan menarik sebenarnya dari awal. Kenapa kemudian saya menegaskan soal pentingnya kemudian menyelidiki peran kakak asuh. Karena memang secara formal maupun informal. Formal itu adalah kakak asuh yang masih aktif dan pegang posisi strategis. Dan secara formal itu kakak asuh yang kemudian sudah tidak pegang posisi, tapi sebelumnya strategis. Nah, dua ini yang saya kira saya mengingatkan sejak pertama jadi tersangka. Kenapa? Karena ada karakter yang kemudian seolah-olah ingin menyelamatkan, tanda kutip, mengurangi hukuman dari total sangkaan hukuman mati dari yang bersangkutan. Saya ambil contoh gini Mas Aiman, mulai tersangka kemudian sidang komisi etik, kemudian banding, dan banding itu ditolak. Nah, sekarang itu adalah yang harus kita kawal betul adalah posis persidangan. Karena KKAP ini punya peran misalnya nanti adalah membangun persepsi publik seolah-olah yang FS ini innocent dan sebagainya. Ini akan mengganggu ataupun mengaruhi perspektif dari hakim dan jaksa. Oke, tunggu sebentar. Saya kira juga ada yang terakhir. Ya, nanti Anda bisa dilakukan. Tapi ini saya tertarik dengan istilah kakak asuh dari Anda. Maksud Anda kakak asuh ini adalah di lingkup polri, baik yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif? Yes, di internal polri. Internal polri. Dan kakak asuh ini artinya lebih senior dari Sambo, angkatannya atau lihtingnya, betul ya? Betul. Betul? Tadi sempat terputus, Bung Prof. Muradi. Betul? Betul. Baik, angkatannya lebih baik. Dia menjadi orang yang kemudian lebih senior dibanding Sambo ya. Termasuk juga pangkatnya, baik yang purnawirawan maupun yang masih aktif, pangkatnya lebih tiga dari Sambo saat ini. Artinya kalau nggak bintang tiga, ya bintang empat gitu kan? Ada beberapa kakak asuh yang angkatnya justru lebih rendah dibanding. Oke. Tapi angkatannya lebih tinggi. Dia di akpolnya itu senior gitu misalnya. Iya, iya, iya. Dan ini lebih dari satu orang. Yang masih aktif lebih dari satu orang. Yang sudah purnawirawan lebih dari satu orang. Kalau yang purnawirawan yang saya session ya itu satu. Ya, yang purnawirawan. Karena memang beliau ini punya pengaruh mulai menjadikan general bintang satu, kemudian jadi general bintang dua. Jadi Pak Kadipur ini seniornya sudah pensiun. Sudah pensiun, oke. Kalau yang kakak asuh yang belum pensiun itu beberapa pegang posisi strategis ya. Baik di Polda maupun di Malpes begitu. Termasuk yang sempat kemudian viral mungkin? Yang viral itu yang mana? Saya sebutkan misalnya yang berpelukan. Salah satunya ya. Itu yang saya kira kenapa kemudian dua minggu lalu Kapolda, misalnya Kapolri kemudian melalui Kadipumas kan ingin menelusuri peran tiga Kapolda sebenarnya. Terputus-putus, jaringannya terputus-putus ini. Sayang sekali Anda menyampaikan data penting. Meskipun saya harus tanyakan juga nanti. Tiga Kapolda disebutkan ya. Majalah Tempu sudah menyebutkan. Kita buka saja karena ini majalah Tempu sudah menyebutkan. Ada Kapolda Metro Jaya, ada Kapolda Jawa Timur, dan Kapolda Sumatera Utara. Itukah yang Anda maksudkan? Yang tiga Kapolda, dua Kapolda dianggap clear ya. Nah, kita masih nunggu sebenarnya peran dari Kapolda Metro Jaya. Oke. Saya sih berharap... Sebentar, sebentar. Yang tiga Kapolda tadi benar itu ya, tapi dua dianggap clear? Iya. Dua kan, kalau tidak salah, minggu lalu sudah disebutkan clear ya. Yang Kapolda Jatim dan Kapolda Sumatera Utara itu clear ya? Iya, sudah clear. Itu sudah disampaikan oleh Kadipumas. Oke. Pertama hari yang lalu. Tinggal di... Ini pemeriksaan atau apa ini? Kapolda Metro Jaya? Saya tidak tahu bentuknya. Nah, kan ini loh Mas. Dalam bahasa yang paling sederhana, kan Tim Sus bisa menyelidiki sebenarnya. Sejauh mana keterlibatan mereka. Saya sih berharap mereka tidak terlibat. Karena memang tiga nama itu saya kenal baik ya. Tapi kan dalam membangun organisasi, kita juga harus mendalukan organisasi. Ini yang saya kira perlu juga kemudian dipahami oleh publik. Bukan personal, tapi lebih baik. Lebih bagaimana kemudian mengurahkan apa. Karena saya menangkap misalnya ada titik-titik perlawanan yang dilakukan oleh FS ya beberapa kali. Saya kira karena apa? Karena merasa bahwa masih dapat dukungan dari kakak Asu tadi. Masih dapat dukungan dari kakak Asu tadi. Yang tadi sebutkan bahwa ada tiga Kapolda, tadi dua dinyatakan clear. Satu kemudian masih dalam proses pendalaman lah gitu ya. Tapi prosesnya kan kita juga nggak tahu. Karena Tim Sus juga tidak pernah mengabarkan soal ini. Kok tiba-tiba Anda tahu data dari mana? Waktu dua minggu lalu sempat diumumkan oleh Kadi Pumas. Bahwa ada akan mendalami keterlibatan tiga Kapolda. Betul, setelah kemudian majalah timbul waktu itu mengangkat soal ini. Betul. Tiga hari kemudian ada kemudian dua dianggap sudah clear. Karena sudah melaporkan, menjelaskan duduk perkaranya. Baik, tapi kan tidak ada yang menyebut soal kakak Asu, Prof Muradi. Tidak ada yang menyebut soal kakak Asu. Lalu Anda tiba-tiba nih, saya katakan. Tentu kita welcome, tapi tentu harus ada data yang kemudian juga mendasari. Ada kakak Asu yang membackup Ferdi Sambo. Datanya dari mana? Saya bahasanya mungkin bukan membackup ya. Tapi bahasanya adalah, ini kan bagian dalam tradisi di kepolisian, Mas Aiman. Itu kan adik Asu-kakak Asu adalah satu ikatan ya. Jadi memang ada solidaritas, ada konsolidasi dan sebagainya. Saya kira ini yang perlu kemudian didalami. Karena misalnya, saya masih menunggu betul. Saya berharap ya, saya berharap penamanya satu Kapolda lagi tidak terlibat langsung. Karena apa namanya, dua Kapolda sudah dinyatakan clear. Saya tidak setengah sekali lagi, Mas Aiman. Tiga-tiganya saya kenal baik. Saya pun kenal baik dengan tiga-tiganya. Tapi ini kan bukan soal kenal atau tidak kenal. Tapi ini soal bagaimana kemudian soal keadilan. Meskipun kita harus menghormati juga soal hasil penyelidikan. Begitu, Mas Aiman. Baik. Tentu ini saya bertanya soal kakak Asu dulu. Sebelum bicara soal tadi sosok-sosok. Dari mana Anda mendapatkan bahwa kakak Asu itu, apa bahasa saya kalau bukan membackup? Tapi membuat sebuah, ya kalau bahasa saya membackup. Karena membuat soal awalan nanti hukumannya ringan dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Satu yang kemudian indikasi yang saya dapatkan misalnya ketika yang bersambutan FS itu kan menyatakan bahwa dia bermasalah menembak anak buah. Kemudian beberapa waktu kemudian ada terjadi rapat di Mapolda. Kemudian juga misalnya ada beberapa perwira menengah yang terlibat misalnya kayak AKBPJRI dan sebagainya. Saya bersih berharap itu memang bagian dari inisiatif dari yang bersangkutan. Bukan karena bagian dari tradisi untuk menjaga supaya adik Asunya dalam ini FS tidak dicerat dalam hukuman yang tertinggi. Oke. Oh jadi ini dugaan masih? Dugaan kakak Asu yang membackup? Ya itu yang sampai hari ini saya lihat dan saya ingin bukti juga sebenarnya pembuktian bahwa... Tapi kalau Anda sudah sebutkan kakak Asu kan artinya apalagi sudah kemudian mengerucut pada sosok-sosok artinya Anda punya data yang mungkin Anda masih ragu untuk menyampaikan kepada saya pada hari ini. Saya tidak ragu hanya Mas Naiman saya menghormati saja prosesnya karena memang ini kan ada proses namanya timsus ya yang saya kira saya juga harus menghormati itu. Bahwa kemudian misalnya teman apa mereka itu kemudian clear ya kan perlu disampaikan ke publik. Karena apa? Karena indikasi di lapangan justru sebaliknya. Ada misalnya upaya untuk kemudian... Contoh yang tadi saya bilang dari awal bahwa ada upaya untuk kemudian tidak dipecatkan ketika ada komisi etik ya. Oke baik. Nanti kita lanjutkan termasuk soal Purnawirawan yang Anda katakan tadi sebagai kakak Asu. Apa perannya dan siapa? Iya. Apakah betul ia adalah jenderal bintang 4 yang sudah Purnawirawan? Saya akan tanyakan pada itu alias mantan Kapori. Benarkah itu? Saya akan kembali saudara. Kita dengarkan dulu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar berikut ini.